Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terorisme adalah kejahatan terhadap manusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Tak ada kata yang dapat menggambarkan betapa dalam terasa duka cita kita semuanya atas jatuhnya korban akibat serangan bom penuhri di Surabaya ini. Pagi tadi saya sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut, tuntas jaringan-jaringan pelaku. Dan saya perintahkan untuk membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan pindakan pengecut semacam ini. Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilainya ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Saya juga mengimbau kepada seluruh rakyat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang, menjaga persatuan dan waspada. Hanya dengan upaya bersama seluruh bangsa, terorisme dapat kita berantas. Kita harus bersatu melawan terorisme. Dan terakhir, marilah kita berdoa untuk para korban yang meninggal dunia. Semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Untuk para korban yang luka-luka, mari kita doakan agar segera diberi kesembuhan dan negara, pemerintah menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.